Atau apa-apa lupa atau bagaimana? Komisi 2 DPRD Tabalong mendukung dengan rencana investasi usaha yang dilakukan perusahaan umum daerah Tabalong, Jaya Persada. Menurut Komisi 2, potensi bisnis air minum kemasan di Tabalong masih berpeluang besar, khususnya bagi perusahaan dan perkantoran pemerintah. Namun Komisi 2 belum memastikan penambahan anggaran tersebut dapat dilakukan pada APPD Perubahan 2018 nanti. Pasalnya Perda Nomor 12 tahun 2017 menjelaskan penambahan modal dilakukan dalam 3 tahun anggaran. Itu pun harus mempertimbangkan kebutuhan perumda dan kondisi keuangan daerah. Hal itu seperti yang dijelaskan Sekretaris Komisi 2 DPRD Tabalong, Siti Arbayah. Menurut Arbayah, untuk mempertimbangkan penambahan modal tersebut pihaknya akan berkoordinasi dengan tim anggaran pemerintah daerah. Nah tetapi itu nanti akan sesuai dengan kebutuhan dari pusda dan kemampuan keuangan daerah tentunya. Jadi kita nanti melihat bagaimana kemampuan keuangan daerah kita maka memang di Perubahan atau di 2019. Itu nanti kita akan koordinasikan dengan TAPD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Kita belum bisa memprediksi karena memang kan ada beberapa hal yang mungkin nanti dasar pertimbangan kita ketika pembahasan di Perubahan. Komisi 2 juga mengharapkan usaha yang dijalani perumda sebaiknya bergerak di bidang usaha dengan skala besar sehingga tidak menjadi pesaing bagi usaha kecil di Tabalong. Selain itu ke depan perumda ditargetkan menjadi salah satu sektor penyumbang pendapatan asli daerah. Hendri Yaningi, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih.